Session oleh Neurabot, perkenalkan nama saya Pinda, selaku Chief Marketing and Science Officer dari Neurabot dan hari ini saya akan membuka webinar dan sharing session hari ini dan akan berperan juga sebagai moderator acara, demikian ya. Jadi kita mulai saja dan pembicara kita hari ini akan ada pembicara setelah saya yaitu ada Dr. Pamungkas Bagus dan pembicara berikutnya ada Bapak Wimba Widakdol gitu ya, yang Dr. Bagus ini adalah seorang peneliti kanker dan Pak Wimba ini adalah dosen jurusan analis kesehatan dari Potekas Tanjung Karang. Oke, ini poster dari acara kita hari ini dan saya akan mulai dengan membuka dengan materi saya yaitu bertajuk sama dengan tema dari webinar kita hari ini yaitu Laboratorium Digital untuk praktikum jarak jauh di bidang pendidikan dan penelitian khususnya selama masa pandemi gitu dan kita juga punya kampanye ya, Neurabot punya kampanye yang mungkin bisa ikutan untuk men-tag gitu untuk teman-teman rekan-rekan sekalian kampanye itu dengan hashtag lab from home karena saat ini kita segala sesuatunya from home ya, sudah bukan rahasia, sudah satu tahun. Oke, sekilas tentang Neurabot yaitu siapa Neurabot dan apa yang disediakan oleh Neurabot Jadi, Neurabot adalah menyediakan platform telemikroskopi yaitu untuk kegiatan, telemikroskopi ini adalah kegiatan pengamatan citra mikroskopik jarak jauh gitu melalui gambar digital. Jadi, kalau biasanya kegiatan pengamatan itu dilakukan live di laboratorium dengan platform telemikroskopi ini kita jadi bisa melakukan secara jarak jauh gitu jadi untuk supaya rekan-rekan sekalian familiar dengan istilah telemikroskopi makanya saya mention di awal gitu ya untuk memberi pengantar kemudian Neurabot ini adalah platform telemikroskopi pertama yang made in Indonesia gitu yang ada di Indonesia dan yang kita lakukan adalah menerapkan langkah-langkah yaitu melalui digitalisasi preparat kemudian kita juga mengizinkan kolaborasi tim dalam platform dan juga kita menyediakan platform yang dapat digunakan untuk menyimpan dan akses ke data digital jadi kalau datanya tidak digital apalagi misalkan preparatnya yang harus segar gitu kan hanya bisa dilihat satu kali kemudian kalau mau dilihat lagi ya kita mesti bikin lagi gitu jadi kalau kita punya datanya digital kita bisa store, kita bisa akses lagi kalau kita butuh data tambahan atau kita butuh lihat tulang. Kemudian yang kedua selain platform telemikroskopi kami juga menyediakan opsi untuk penerapan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai sistem pendukung pada kegiatan analisis data citra mikroskopis jadi semacam otomatisasi gitu jadi kalau misalnya kita harus menghitung sel dengan kecerdasan buatan kita bisa bukannya hanya melakukannya secara manual gitu dengan counter, dengan mata, dengan mata telanjang atau dengan mata langsung di mikroskop tapi juga dengan bantuan AI gitu ya kurang lebihnya ini sedikit update dan milestone dari Neorabot jadi kita awal mulai sudah masuk tahun ketiga gitu ya dan beberapa tech partnership kemudian beberapa institusi yang kita sudah kolaborasi dan beberapa proyek yang sudah kita lakukan termasuk sebagai gugus tanggap COVID-19 di Indonesia bersama dengan DPP gitu dan untuk kedepannya harapannya kita bisa menjadi yang terdepan gitu di Indonesia untuk penyediaan platform telemikroskopi ini dan juga untuk dukungan AI-nya gitu oke sekarang kita masuk kepada masalah yang umum gitu dihadapi pada saat ini gitu pada masa pandemi pertama ini udah masalah semua orang ya pembelajaran daring pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di semua bidang pendidikan akan tetapi ini tidak selalu ideal gitu ini tidak selalu ideal khususnya untuk bidang-bidang yang praktikal contoh bidang-bidang yang membutuhkan kegiatan di laboratorium dan kalau kita tengok balik gitu satu tahun terakhir sebenarnya kan kita belajar daring ini demi keselamatan kita semua juga tapi ada satu concern gitu yang muncul dari pembelajaran daring ini khususnya untuk bidang-bidang yang praktikal kalau sudah satu tahun apakah ke depannya akan ada gap secara kayak skill gap gitu gap kekosongan keahlian gitu dalam hal-hal yang praktikal karena ada angkatan yang satu tahun tidak masuk lab gitu misalkan itu pertanyaannya dilempar ke kita semua ya kita juga belum tahu jawabannya gitu itu kita jadikan satu masalah tersendiri untuk masalah jarak jauh ini yang kedua belum maraknya atau belum umumnya pengetahuan dan aplikasi terkait telemikrokopi ini kenapa tadi saya bawa di awal untuk menjelaskan apa itu telemikrokopi kan kalau sekarang semua tele ya telemedicine gitu kalau kita mau ke dokter kita tinggal ambil handphone kemudian kita bisa daftar di situ dan bisa langsung bayar obatnya juga bisa dikirim itu namanya aplikasi telemedicine tapi sebenarnya ada juga gitu di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan penelitian sesuatu yang namanya telemikrokopi dan ini masih apa ya belum dieksplore lebih jauh mungkin ya dan ternyata pada satu tahun terakhir ini ini sangat-sangat berguna gitu kan nah yang ketiga yaitu fasilitas laboratorium baik itu untuk pendidikan maupun penelitian yang ada di Indonesia sebagian besar masih menggunakan mikroskop binokuler yang konvensional karena seperti tadi saya bilang di awal telemikroskop ini membutuhkan data berupa gambar digital gitu kan kita harus menyimpan gimana caranya dari preparat jadi gambar yang jelas gitu kemudian bisa dianalisis bahkan bisa dikembangkan AI dari situ dan dan pada akhirnya bisa bisa disimpan gitu dalam waktu yang lama jadi umurnya juga lebih panjang keawetannya lebih panjang dibandingkan kita penyimpanan fisik preparat gitu kan dan tidak ada space fisik juga gitu di ruangan untuk menyimpan itu dengan adanya data digital jadi ini yang masih sangat kurang gitu ya fasilitas untuk atau akses untuk mikroskop yang arahnya lebih ke data digital gitu sebagian besar masih mikroskop binokuler itu masalah tiga masalah utama yang kita mau bahas gitu kurang-kurang lebihnya nah kemudian ini karena tadi kita bilang yang ada di Indonesia ini sebagian besar mikroskop binokuler tapi di dunia dan mungkin beberapa fasilitas di Indonesia banyak juga bukan banyak ya ada beberapa yang sudah punya gitu mikroskop scanner jadi kalau ada yang belum familiar dengan mikroskop scanner scanner ini ya seperti scanner dimasukkan ke dalam mesinnya si preparat itu kemudian biasa ada semacam program yang built-in gitu ada di layarnya seperti terlihat pada gambar di sini jadi digitalisasi daripada preparat langsung disimpan kemudian ada program yang bisa langsung menganalisis secara built-in sudah datang dengan mesinnya kurang lebih gitu akan tetapi kita akan ke pro dan kontnya akan tetapi kalau mikroskop binokuler ini kan lain ya tidak ada tidak ada layarnya tidak ada program built-in nah yang jadi fokus kita bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah kita punya gitu how to make the most out of it dari apa yang kita sudah punya nah kita akan bahas di sini pros and cons-nya jadi keunggulan dan kekurangannya kalau untuk keunggulan dari mikroskop binokuler ini yang pertama harga harga terjangkau ya kemudian SDM kita baik mahasiswa atau pekerja di laboratorium gitu dan generasi tim pengajarnya mungkin atau mungkin dari yang paling muda juga dulu kalau saya pas masih SMA ya taunya mikroskop seperti ini gitu kan sumber daya manusianya sudah familiar jadi logistik untuk melatih atau waktu yang dibutuhkan untuk melatih sumber dayanya tuh kurang lebih tidak sedikit lah tidak butuh banyak waktu untuk melatih penggunaan mikroskop binokuler sentara keunggulannya mikroskop scanner yang pertama tadi saya bilang penyimpanan data digital penyimpanan data digital itu mudah umurnya panjang gitu kan jadi kita bisa bolak-balik akses untuk melihat benar gak ya data kita tadi gitu benar gak ya kemudian keuntungan keunggulan yang kedua adalah adanya program yang built-in untuk analisis data tapi consnya atau kekurangannya mikroskop binokuler consnya persiapan penyimpanan spesimen masih konvensional masih fisik kemudian kebergantungan dengan lensa okuler dan tidak ada program built-in untuk mengolah data gambar sementara mikroskop scanner consnya adalah harganya mahal sekali jadi disini kenapa akses tidak semua fasilitas mampu untuk membeli mikroskop scanner gitu ya kalau sudah kita bicara harga memang panjang nah salah satu solusi atau mungkin kita bisa bilang solusi utama juga nih dari yang yang robot berusaha sediakan itu adalah sebuah platform yang kita beri nama MyLab MyLab ini ada sedikit promosi gitu ya jadi kalau Anda daftar Anda akan dapat free storage 3 giga untuk semacam coba gitu ya untuk mencoba platform kita jadi bisa silahkan dikontak atau bisa silahkan kontak organisernya juga kalau tertarik gitu nah kita sekarang pergi ke konsep daripada MyLab jadi bagaimana sih kenapa MyLab kenapa apa sih platform apa sih platform pertama platform itu mungkin lebih gampangnya kayak kita bayangin kita upload foto kita di sosial media terus orang bisa nge-tag bisa komentar gitu kan nah tapi kita bisa analogikan platform seperti itu tapi untuk bisa upload untuk bisa punya gambar kita harus melakukan proses yang namanya digitalisasi jadi kalau saya boleh bantu pakai kursor fase ini fase nomor satu dan nomor dua ini adalah fase digitalisasi dimana kita mendigitalisasikan gambar preparat dari mikroskop binokuler dengan ada beberapa cara yang pertama dengan konektor kamera yang ditampaukan atau dipasangkan di lensa pada mikroskop binokuler yang kedua ada produk dari Neurabot gitu ya berupa docking yang di pada docking ini dapat kita pasang smartphone dengan kamera paling setidaknya 12 megapikto yang kita beri nama SSD yaitu slide scanner imaging kemudian apabila di fasilitas tersebut ada mikroskop scanner mungkin juga bisa dipakai kita bisa mengolah atau menyimpan gambar yang dihasilkan dari tiga jenis proses ini konektor kamera SSD dan mikroskop mungkin dari perusahaan lain atau apa yang sudah tersedia di laboratorium tersebut gitu kan nah dari proses digitalisasi gambar yang sudah kita lakukan di sini gambarnya itu bisa kita capture hasilnya seperti ini atau kita bisa scanning untuk mendapatkan gambar yang cakupannya lebih luas lagi gitu nah setelah proses scanning ini jadi kita misalkan ini yang saya beri contoh untuk konektor sama SSI kita masuk ke program manual robot kemudian kita pilih capture atau scanning ini bisa dilakukan offline juga gitu kemudian kalau datanya sudah tercapture atau sudah terbuat data digital dari gambar preparat kita itu bisa di upload ke platform MyLab dan dalam platform MyLab itu bisa ada banyak kegiatan seperti kolaborasi dan anotasi yang akan saya tunjukkan lebih jauh di slide berikutnya dan untuk digital storage gitu kalau masih ada yang belum terbayang gimana sih nah itu saya akan lebih zoom in lagi dari gambar besar ini gitu pertama kita zoom in di bagian digitization yaitu membuat citra digital saya kurang tahu untuk dalam bahasa Indonesia digitalisasi tapi ternyata digitization dan digitalization itu artinya berbeda ya sebenarnya kalau saya googling gitu jadi kita masukkan dua-duanya digitization di sini maksudnya adalah membuat data citra digital dari preparat yang kita punya gitu kan yang tadi saya sudah jelaskan secara lebih singkat itu adalah kita punya SSI yaitu berupa docking seperti ini dockingnya itu kita sediakan kemudian smartphone-nya bisa ditaruh gitu dan kameranya bisa langsung meng-capture atau mengambil gambar dari sediaan yang dipasang pada mikroskop untuk contoh ini untuk contoh docking ini paling apa ya praktis sekali kalau digunakan di lapangan gitu untuk untuk kasus-kasus dimana kita harus mengambil sampel misalkan penyakit yang ada di daerah terpencil kita ambil sampel terus kita mau langsung digitalisasikan konsep ini atau metode yang ini bisa betul-betul membantu gitu ya jadi untuk kasus yang lebih di lapangan kemudian kalau cara kedua itu ada namanya kamera konektor kamera konektor ini juga dari pihak ketiga jadi apabila laboratoriumnya sudah punya bisa dipakaikan atau kita juga bisa menyediakan atau bagaimana dan kamera konektor ini lebih praktikal kalau digunakan di lingkungan laboratorium jadi tidak perlu ke lapangan gitu kan jadi tidak buka-buka tutup konektornya biar konektornya terpasang di situ terus ini dua langkah yang umum dilakukan gitu untuk digitalisasi gambar atau digitalisasi preparat sebelum di upload di platform MyLab nah ini kurang lebihnya hasil scanning dengan metode stitching jadi kameranya mengambil gambar di beberapa poin gitu ya kameranya yang bergerak scanning preparat itu sendiri gitu nah dari metode stitching ini kalau untuk contoh ini menggunakan kamera konektor jadi yang sebelah kiri ini ini adalah jaringan kanker payudara yang tengah ini urotorial karsinoma dan yang dua ini darah ya malaria gitu ini contoh kalau misalnya dia nggak kebayang digitalisasi itu bagaimana nanti hasil akhirnya ya hasil akhirnya begini kan kemudian ini untuk lebih jelasnya kalau dari tadi saya bicara platform platform itu ya seperti ini seperti yang tadi saya bilang foto-foto itu bisa di upload kemudian dibikin organisasinya semacam proyek seperti ini ya jadi disimpan misalkan kalau untuk di praktikum gitu ini bisa jadi praktikum mata kuliah A mata kuliah B bisa atau ini pertemuan pertama pembahasannya tentang apa kemudian folder berikutnya pertemuan kedua proyek ya ini namanya proyek berikutnya pertemuan kedua dan nanti ini bisa diakses oleh siapapun yang kita undang yang diundang oleh atingin gitu apa misalkan dosennya mau undang asisten praktikum atau dosennya mau undang mahasiswa itu bisa atau ini juga bisa digunakan untuk pembagian kelompok misalnya ini kelompok satu kelompok dua banyak ya kemungkinan kombinasinya cukup banyak yang jelas penyimpanan yang kedua ini kolaborasi setelah datanya sudah kita digitalisasikan kita simpan kita mau berbagi gitu kan yang tadi saya bilang dosen mau berbagi ke asisten atau mau berbagi ke mahasiswa atau dalam situasi misalkan mahasiswa tingkat akhir berbagi ke pembindingnya itu juga bisa jadi disinilah setiap kita bilang kolaborasi disinilah maksudnya kolaborasi kemudian setelah kita punya datanya tersimpan kita punya team member disitu untuk kolaborasi kita bisa lakukan penandaan seperti ini jadi kita bisa tandai misalkan mahasiswanya menandakan disini terus bisa nanya Pak ini apa ya selnya atau bisa nanya ke asisten jadi semua kegiatannya bisa ada disini gitu semua pembicaraan maksudnya diskusi antara team member gitu ya anggota team bisa ada dalam forum ini dan ini juga jadinya ada historinya kapan sih si A bertanya sudah dijawab atau belum gitu kan jadi kita bisa lihat historinya juga dan kita bisa lihat khususnya untuk dosen ya untuk teman-teman rekan-rekan dosen apalagi masa masa daring begini kita bisa lihat keaktifan dengan menggunakan platform ini gitu kemudian nah ini beberapa tools yang kita punya yang ada pada MyLab gitu tools sorry tools yang ada pada MyLab jadi kita punya measurement tool jadi kita bisa ukur diameter sel ini berapa ya gitu kita bisa juga menghitung kita bisa ada semacam penggaris jarak dari sini misalkan besar jaringannya gitu jarak dari sini ke sini berapa itu bisa pakai ruler tool kemudian kita bisa komentar seperti tadi yang saya tunjukkan kita bisa anotasi atau menandai data tapi kalau ternyata salah bisa di delete gitu bisa di ulang dan kita juga punya tools seperti image processing atau analisis AI dan untuk export anotasi itu itu nanti kaitannya juga dengan produk kita yang berikutnya yaitu AILab nah ini adalah alur kerja untuk memfasilitasi penelitian jarak jauh jadi kan tadi judul webinarnya itu praktikum ya kalau di lingkungan pendidikan kan ada yang praktikum hari-hari tapi ada juga misalnya mahasiswa tingkat akhir mahasiswa S2 S3 pemakan dosennya untuk melakukan penelitian nah penelitian ini juga kita bisa support dengan kalau dibutuhkan dengan aplikasi kecerdasan buatan jadi AILab ini kalau tadi MyLab kita sudah buat spesimen digitalisasi kemudian kita bisa sharing kita upload dan lain sebagainya setelah lebih jauh dari sini kita bisa membantu membangun algoritma yang membantu otomatisasi dan ini tidak serta-merta 100% AI dalam artian wah nanti saya tidak ada ditergantikan dengan robot atau gimana kalau orang sering dengar AI nanti pekerjaan saya gimana tidak kalau dalam kasus kita di sini kita membutuhkan tenaga ahli kita membutuhkan makanya di sini saya tulis AI cross dengan HI ini human intelligence human intelligence di sini bantuannya adalah dalam bentuk validasi apakah algoritma yang kita buat dari data yang dikumpulkan itu sudah valid atau belum atau sudah presisi atau belum oke ini kenapa saya tidak bisa next oke nah ini contoh dari yang sudah kita kembangkan untuk identifikasi kanker payudara kita melalui deteksi biomarker protein penanda KI67 jadi kita ada versi 1 dan versi 2 kalau dilihat di sini perbedaannya tanpa AI kita punya gambar spesimen digital begitu dengan AI yang versi 1 kita bisa ada yang biru-biru sama kuning-kuning ini menandakan indeks proliferasi protein penanda KI67 dan bentuknya bentuk AI-nya ini dalam bentuk namanya bounding box jadi box-box ini warna-warna ini sebenarnya dia dalam bentuk box-box kecil-kecil nah versi 2 kita berhasil mengembangkan parameternya lebih banyak yang bisa diidentifikasi tidak hanya indeks proliferasi tapi juga pembelahan sel kemudian tumor grading sudah di grade berapa dan berbagai protein penanda yang tidak hanya terbatas pada KI67 dan outputnya ini bisa dalam bentuk jumlah per parameter yang diminta untuk dihitung gitu kurang lebihnya bisa terlihat yang bedanya yang polos hanya dengan box atau yang lebih detail lagi dan lebih presisi nah ekspektasinya apa sih dengan kolaborasi AI dan HI ini pertama ekspektasinya adalah efisiensi alur kerja gitu yang kedua hasil analisis yang presisi dan akurat karena tadi dibantu menghitung itu ya dan menekan faktor human error karena mungkin teman-teman yang pernah melakukan sendiri gitu menghitung sel modalnya mata satu pasang mata dan counter itu capek sekali kan saya juga pernah dulu nah kalau dengan HI ini harapannya kita bisa menekan faktor human error yang bisa muncul karena keletihan tadi faktor letih nah setelah kita perkenalkan platform dari Neorabo tadi kita ingin tahu kan kebutuhan dan ekspektasi peneliti dan tenaga pengajar ini apa saja karena kita ingin tahu saya ingin memperkenalkan pembicara berikutnya gitu dokter bagus sudah siap baik baik sudah siap oke saya pindahkan silahkan dokter bagus untuk share screen dan isi materinya gitu terima kasih banyak oke terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan Bu Pinda selamat sore Pak Wimba selaku pemateri ketiga baik Bapak Ibu jadi untuk kesempatan kali ini saya diminta untuk sedikit sharing jadi gak banyak sedikit sharing pengalaman penelitian yang telah saya lakukan pada saat S3 dulu mohon izin saya setting untuk share screen jadi jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal karena tema pada sore kali ini yang pertama tadi praktikum untuk bidang pendidikan dan penelitian kemudian saya akan share mengenai lebih ke penelitian jadi bukan praktikumnya jadi bagaimana penelitian di masa pandemi ini yang seperti yang dijelaskan Bu Pinda tadi bahwa bagaimana bisa sebagai bukan saya maaf bagaimana kita memaksimalkan bahwa melakukan penelitian itu dilakukan dari rumah jadi beberapa hal memang bisa dilakukan dari rumah namun beberapa hal penelitian itu memang harus dikerjakan di lab jadi ini akan saya sampaikan yang pertama mengenai penelitian atau metode-metode yang bisa dikerjakan di rumah kemudian yang kedua mengenai penelitian yang harus hands-on atau lab dimana harus dikerjakan di lab tetapi bagaimana di minimalisir misalnya ada lima peneliti yang melakukan pekerjaan yang sama di lab yang sama kemudian dengan bantuan dari platform MyLab ini bisa dikerjakan hanya oleh satu orang sedangkan empat yang lain tetap bisa memberikan komentar secara langsung ketika membuat data yang basisnya menggunakan mikroskop dan data yang dihasilkan adalah data-data image saya perkenalkan diri terlebih dahulu jadi saya S1 dulu di Fakultas Kedokteran Hewan UGM kemudian profesi sama kemudian untuk S2 di Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis FK KMK UGM kemudian S3 juga jadi double degree di program studi dokter Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FK KMK UGM dan S3 IGPM Internet National PHD Program in Medicine di Taipei Medical University Taiwan kemudian untuk materi saya nanti tidak akan terlepas jauh dari bidang penelitian yang saya kerjakan yaitu pertama Cancer Targeted Therapy kemudian Cancer Drug Discovery kemudian yang terakhir yaitu Cancer Bioinformatik jadi beranjak dari tentang obat seperti obat yang biasa kita dengar secara umum bahwa untuk penderita kanker terapi yang digunakan sebagai standar treatment itu adalah kemoterapi kemudian bagaimana obat-obat kemoterapi itu ditemukan ataupun obat-obat unjuk penyakit lain jadi stepnya sangat lama dan sangat lakan seperti yang kita lihat di slide saya ini jadi terlihat dari step pertama yaitu drug discovery kita bisa lihat ada sekitar 1000 sampai 10.000 kompon atau kandidat obat kemudian masuk ke pre-clinical trial ternata yang lolos itu sangat sedikit hanya 250 dari 10.000 kemudian sampai pada clinical trial hanya masuk sekitar 5 kompon dan akhirnya yang rilis ke pasar hanya satu jadi prosesnya lama sekali dan membutuhkan investasi waktu dan dana yang sangat banyak seperti yang di sini ada waktu drug discovery bisa 35 tahun tri-clinical in vitro in vivo ada 1-2 tahun kemudian clinical trial 1-2-3 6-7 tahun kemudian bagaimana mendapatkan izin biasanya kalau obat-obat yang dia digunakan di luar meminta izin dari FDA Food Drug Administration di USA kemudian di sini saya tidak akan berbicara banyak mengenai clinical trial ataupun dengan regulasi bagaimana obat itu mendapatkan izin tapi lebih saya share penelitian yang saya kerjakan yaitu di bagian in vitro dan juga drug discovery jadi di bagian sini jadi seperti yang saya jelaskan tadi kemoterapi pada pasien-pasien misalnya pada pasien breast cancer itu tingkat kesembuhannya relatif masih belum karena pada beberapa pasien ada yang istilahnya mengembangkan namanya kemorecisten jadi kankernya selnya itu tetap tumbuh ketika ditreatment dengan protokol standar yang sudah di-approve oleh misalnya FDA sehingga disitu membutuhkan penemuan obat baru sekarang yang sedang dikembangkan yaitu konsep cancer targeted terapi jadi untuk kemoterapi ini istilahnya baik sel kanker maupun sel normal itu akan terkena efek negatif dari kemoterapi ini sehingga beberapa pasien itu tidak bisa menyelesaikan siklus komplit dari terapi kemoterapi ini karena faktor ini jadi misalnya kondisi fisiknya turun kemudian nafsu makan turun juga sehingga ketika dilanjutkan khawatirnya pasien ini bukan akan mendapatkan kesembuhan tetapi mendapatkan efek buruk yang dapat menyebabkan kematian ketika kemoterapi ini diberikan sampai selesai kemudian prinsipnya target terapi ini seperti sniper jadi kemoterapi itu mirip bom jadi granat nanas misalnya dikasih ke lawan kemudian meledak maupun jadi lawan maupun kawan yang ada di area itu akan terkena efeknya sedangkan cancer target terapi itu lebih ke sniper jadi dia itu mentarget oh hanya lawan yang akan ditembak misalnya kemudian bagaimana penelitian-penelitian yang saya kerjakan itu ada yang saya kerjakan cukup dengan model yaitu lab dan koneksi istilahnya kalau di teman-teman dulu kita menyebutnya dry lab jadi dry lab kita tidak perlu hands-on datang ke lab kemudian misalnya kultur untuk sel kanker kemudian di treatment dengan obat dan lainnya kita tidak perlu melakukan itu apalagi di masa pandemi ini saya juga masih melakukan pekerjaan yaitu sama menemukan obat untuk kanker cervix itu lebih banyak saya kerjakan dari rumah jadi ini adalah contoh bagaimana targeted terapi itu kita temukan dengan menggunakan open source data jadi ini semacam platform jadi ini open source platform namanya si bioportal bisa dilihat mungkin sambil mendengarkan penjelasan atau sharing dari saya bapak ibu sekalian bisa mengopi atau mengetik ulang di google jadi sudah saya berikan linknya disini nah bagaimana open source data ini sangat membantu kita dalam penelitian cancer karena seperti kita lihat disini banyak sekali pilihan jenis cancer yang ditampilkan disini ini semacam seperti google drive ya simpelnya namun google drive itu hanya file sedangkan disini si bioportal itu adalah isinya informasi informasi data dari pasien kanker dan jenisnya sudah diklasifikasi beserta dengan karakter-karakter klinis dari masing-masing pasien tersebut misalnya ada satu pasien dengan stage satu kemudian pasien lain stage dua dan stage tiga misalnya kemudian ada yang pasien dengan metastasis dengan pasien lainnya tidak metastasis disini saya perkenalkan si bioportal mungkin ini akan membantu teman-teman yang penelitiannya di bidang kanker jadi yang pertama di box sebelah kiri ini adalah jenis-jenis kanker jadi website ini hanya untuk kanker jadi kalau untuk penyakit non kanker itu tidak ada di seperti diabetes ataupun profil penyakit asma dan lain-lain tidak ada disini nah data yang disini bukan hanya data pasien kode tapi lebih ke data genetik jadi ekspresi-ekspresi protein-protein yang tertentu dari pasien kanker semuanya ada disini walaupun memang terbatas jadi satu pasien itu bisa memiliki data gen sebanyak 17.000 atau bahkan sampai 25.000 gen sehingga ini merupakan fasilitas yang tidak boleh kita lewatkan kalau penelitian kita bidangnya kanker dan fokusnya adalah mencari protein target sebagai kandidat targeti terapi kemudian di box sebelah tanah ini jadi nanti kita bisa memilih cancer jadi misalnya disini saya pilih breast cancer kemudian data set yang ada disini jumlahnya tidak hanya satu tapi ada banyak untuk breast cancer ini lebih dari lima jadi bisa kita pilih salah satunya jadi ada satu data set disini terlihat memiliki sampel sekitar 10.000 yaitu tepatnya 10.000 1945 kemudian ada juga yang 500 sampel sampai ada yang 24.000 jadi ketika kita mengumpulkan data primer sendiri seperti dilakukan di Indonesia misalnya kerjasama dengan rumah sakit data seperti ini 10.000 sampai 24.000 itu sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang sangat lama belum lagi nanti ada membutuhkan ethical clearance ketika mengambil data dari pasien jadi ini istilahnya shortcut jadi mempercepat kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan analisis dry lab dengan open source data ini kemudian jadi ini beberapa analisis yang hanya satu yang saya tunjukkan misalnya ekspresi protein ERBB2 atau HER2 pada pasien kanker jadi disini terlihat saya membandingkan antara ekspresi protein HER2 pada pasien yang tidak metastasis dan metastasis jadi platform ini sangat berguna karena tidak hanya kita bisa mengambil data melihat data tapi juga dapat melakukan analisis lebih lanjut seperti yang ada disini ini perhitungan bagaimana ditampilkan dalam bentuk box plot kemudian juga ini analisis lain dengan si bioportal misalnya kita ingin melihat apakah mutasi pada gen HER2 tadi itu memiliki nilai prognostik terhadap prognosis dari si pasien itu sendiri dari overall survival analisis didapatkan hasil yang merah ini yang pasien-pasien dengan mutasi gen target kita sedangkan biru adalah pasien-pasien yang tidak memiliki mutasi pada gen target sehingga misalnya kita ingin mendapatkan gen target yang bagus untuk target terapi maka disini harus signifikan yaitu kurang dari 0,05 jadi biru misalnya garingnya disini kemudian yang merah pasien dengan mutasi itu akan memiliki garis yang lebih rendah atau bisa kita katakan bahwa overall survival rate-nya lebih rendah berarti mendadakan bahwa gen tersebut memiliki peran pada cancer progression maupun memiliki nilai prognostik untuk pasien kanker tersebut kemudian ini beberapa data yang lain dari bioportal jadi terdapat data mutasi disini gen-gen tertentu seperti TP53 kemudian sampai sini jadi lengkap jadi tidak hanya profile kemudian misalnya umur kemudian jenis kelamin kemudian juga ukuran tumor tapi juga profile genetik seperti ini kemudian ini contoh dari karakter karakter klinis status HER2 ER kemudian metastasis kemudian methylation cluster jadi ini digunakan untuk penelitian breast cancer ini kemudian salah satu open source data yang lain yang bisa digunakan untuk mendapatkan data tanpa harus keluar rumah asalkan memiliki laptop dan koneksi yang bagus yang kedua adalah GEO jadi ini merupakan platform pada website NCBI Gene Expression Omnibus nah di Gene Expression Omnibus ketika Bapak Ibu sekalian googling dengan alamat yang sudah saya tampilkan disini maka tampilan awalnya adalah seperti ini tergantung jadi untuk yang si bioportal ini memang khusus untuk cancer tapi untuk yang GEO ini tidak hanya cancer tetapi penyakit metabolik seperti diabetes kemudian juga penyakit lain asma kemudian penyakit bahkan bukan penyakit tapi eksperimen misalnya tikus yang dia di treatment agar menjadi tikus diabetes kemudian bagaimana dikasih obat kemudian melihat profiling dari ekspresi gen-gen itu bisa juga dilihat dari sini kemudian yang penting disini ada toolbox ini jadi search ini adalah kata kuncinya misal bapak ibu sekalian menginginkan data-data cancer bisa disini diketik misalnya breast cancer kemudian kalau membutuhkan data pasien-pasien dengan penyakit diabetes bisa diketik disini diabetes militus tipe 1 atau tipe 2 jadi nanti mencari data itu dengan utamanya yang toolbox awal ini jadi ini tampilan awal kemudian misalnya ini saya melakukan analisis berusaha mencari microRNA yang dia upregulated di pasien-pasien TNBC nah kebetulan waktu saya mencari itu saya sudah tahu accession code-nya jadi GSA 38167 saya ketikan langsung disini kemudian keluarlah informasi seperti ini ketika sudah mendapatkan informasi seperti ini tampilan seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat sebenarnya pada data set itu isinya berapa pasien kemudian pasiennya apakah cuma cancer atau normal juga itu bisa dilihat disini ini contohnya disini terdapat 31 pasien TNBC dari ini primary artinya diambil dari jaringan primer kemudian juga ada 13 lymph node metastasis dibandingkan dengan normal sebanyak 23 jadi informasi yang harus kita dapatkan tidak cuma mendapatkan accession code-nya saja tetapi harus tahu isinya ini sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak misalnya kalau saya membutuhkan disini pasien cervical cancer jelas data ini tidak sesuai karena informasi menyatakan bahwa disini pasien pasien breast cancer atau TNBC kemudian di bagian GEO ini tidak hanya menampilkan data saja tetapi bapak ibu sekalian juga bisa menggunakan tools untuk melakukan analisis langsung di website gene extraction onimbus ini ini contohnya hasil analisis langsung saya kerjakan disini dengan bantuan tools GEO 2R jadi ada tombolnya disini biasanya ada data set yang itu bisa dianalisis dan ada data set yang tidak bisa dianalisis ini contohnya data-datanya memang banyak sekali tapi saya yakin tidak semua digunakan tapi mungkin bapak ibu sekalian butuh volcano plot disini ataupun data-data ekspresi yang lain kemudian ini contoh data yang saya hasilkan menggunakan CB portal dan juga GEO gene expression onimbus dari website NCBI jadi saya membandingkan waktu itu mencari protein target jadi ini saya pakai untuk penelitian F3 saya jadi apakah ada hubungan antara protein target saya yaitu protein CDH11 terhadap stemness cancer stem cell phenotype atau sel-sel yang dia itu lebih resisten terhadap kemoterapi dengan menggunakan dua platform open source data tadi maka saya bisa menghasilkan data seperti ini jadi ada korelasinya antara ekspresi dari dua gen beserta dengan ada p-value nya dan n nya juga sebanyak 71 kemudian yang kedua di sebelah kanan ini ini bagaimana yang terpenting dari penelitian cancer targeted terapi itu target kita itu memiliki nilai prognostik tadi jadi di sini dengan si bioportal tadi saya menemukan bahwa pasien-pasien dengan ekspresi protein target yaitu CDH11 ini memiliki survival rate yang lebih rendah mungkin jadi interpretasinya adalah semakin turun berarti disitu mengintegrasikan bahwa ada pasien yang dia itu meninggal jadi pada pasien yang memiliki protein ini tinggi ternyata banyak sekali yang meninggal dari 0 sampai 300 bulan sehingga ini menjadi target protein yang dia memiliki peran untuk memacu atau promote cancer progression sehingga kemarin menggunakan antibody jadi antibody yang ditarget untuk men-suppress ekspresi dari CDH11 kemudian Bapak-Ibu sekalian bagaimana dengan Bapak-Ibu yang ingin melakukan penelitian dengan istilahnya mungkin ini lab digital jadi bisa kita kerjakan dimanapun yang penting memiliki koneksi yang bagus dan top seperti yang saya katakan awal tadi jadi dengan geo dataset tampilan seperti ini itu bisa mencari misalnya ini contoh dataset yang bukan dari manusia tapi contoh dataset dari tikus diabetes misalnya karena Bapak-Ibu disini ingin melakukan penelitian tentang bagaimana profile protein atau gen ekspresi yang terjadi ketika tikus itu mengalami diabetes dan apakah gen-gen tersebut atau protein tersebut memiliki kemungkinan ditadikan sebagai targeted terapi jadi misalnya disini saya ketik ini rate diabetic kemudian saya mendapatkan beberapa hasil sekitar 20 dari 664 kemudian saya pilih nomor 2 jadi contoh ini dataset dari tikus keterangannya ada disini jadi ekspresi mikroRNA dari testis dengan cara dibuat diabetik dengan pemberian streptozotocin atau STZ ini streptozotocin kemudian isinya itu sebenarnya datanya itu ekspresi protein atau RNA atau metilasin itu bisa dilihat di bagian tipe ini jadi organismenya ratus tikus kemudian tipenya adalah non-coding RNA berarti ini bukan gene yang di ekspresi menjadi protein kemudian jumlahnya sampel disini ada 6 sampel nah disini ada keterangan bahwa SCR run selector jadi ini tidak bisa kita pakai dengan tools yang sudah disiapkan GEO yang tadi saya sebutkan yaitu GEO2R kemudian saya akan menunjukkan saya menyeleksi nomor 2 ini kemudian akan tampil seperti ini jadi terdapat informasi publikasinya kapan kemudian siapa autornya judulnya apa organismenya di dalamnya apa semuanya ada disini jadi disini terlihat jadi studinya itu digunakan untuk mengidentifikasi mekanisme dari suatu ekstrak jadi ini tikusnya dibuat diabetik dengan cara high fat diet dan juga diinjeksi dengan streptozocin kemudian informasi apa yang harus kita dapatkan setelah mengetahui bahwa sampel itu sesuai dengan apa yang kita inginkan nah ini ada di bawahnya jadi ini misalnya sampelnya ada 6 di 1 2 3 4 5 6 disini keterangannya adalah tikus diabetes sebagai kontrol kemudian ada juga tikus diabetes yang dibeli dengan treatment kemudian bagaimana kita melihat profile ketika membandingkan 3 tikus di treatment dan 1 tidak di treatment dengan penyakit yang sama yaitu diabetes kita bisa menggunakan tombol ini bila bapak ibu menemukan data set yang tidak ada tombol analyze with GO2R ini berarti memang data set itu tidak bisa dianalisis dengan tambahan tools ini karena datanya mungkin tidak sesuai dengan logaritma dari GO2R ini jadi itu kekurangannya dari analisis GO2R jadi tidak semua data set bisa kemudian ketika kita sudah menggunakan ini dengan cara di klik maka akan muncul seperti ini nah disini terdapat seperti tadi pengelompokan ada 3 sampel treatment kemudian control ada 3 kemudian disini kita bisa membuat group jadi misalnya diabetes militus saya beri disini jadi diketik disini kemudian di enter maka akan jadi 1 group kemudian juga ada DM dan control nah ini silahkan di klik kemudian di klik disini misalnya di klik 1 2 3 kemudian di klik ini maka sampel otomatis akan masuk di group yang sesuai dengan yang kita kerjakan tadi kemudian bagaimana hasilnya hasilnya adalah seperti ini ini contohnya jadi ada banyak sekali gen sebenarnya yang di profile masing-masing tikus individu ini saya contohkan hasil analisis ini nama proteinnya mungkin tidak bisa kita temukan beberapa menyebutkan beberapa hanya menyebutkan gene bank accession number soalnya disini nm0010101948 ini perlu dicari nanti nama proteinnya apa kemudian jadi ini id-nya kemudian p-value-nya ini p-value-nya ini p-value adjusted jadi perlu kita lihat apakah protein ini signifikan atau tidak jadi kalau tidak signifikan perlu dilihat lagi ekspresi masing-masing protein apakah akan dipakai atau tidak saya sarankan tidak dipakai jadi kita pilih protein jincin yang ekspresinya itu dia signifikan beda antara treatment misalnya dengan kontrol kemudian juga disini ada log FC ini artinya log fold change jadi misalnya minus 3,161 artinya di bagian kelompok awal yaitu kontrol ini dia mengalami penurunan sebanyak minus 3 ini log yang dipakai adalah log 2 jadi mungkin ini sekitar 8, sekian fold change-nya karena log 2 2 log 8 itu sekitar 3 kemudian yang lain nah ini saya tunjukkan bagaimana kita mendapatkan nama gene atau protein jadi dengan NCBI juga saya ketik accession number-nya maka ini didapatkan bahwa nama protein-nya adalah SLC 7A12 jadi ini hanya contoh saja Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian bisa mencari protein-protein sesuai dengan target dari penelitian masing-masing jadi itu yang saya jelaskan mengenai beberapa metode atau platform online yang bisa kita gunakan di tengah pandemi ini bisa mengerjakan penelitian dari rumah sebenarnya masih ada satu yaitu mengenai drug discovery jadi kita menggunakan insilico atau computational menggunakan computational modeling jadi bagaimana obat itu apakah bisa berikatan dengan protein target itu protein target kita setelah kita menemukan protein of interest atau protein target dengan menggunakan beberapa platform yang sudah saya jelaskan tadi jadi istilahnya docking docking ini agak berbeda molekular docking jadi bukan agak berbeda dengan yang dijelaskan Bu Binda tadi yaitu docking bagaimana kamera kemudian bisa dimasukkan ke bagian lensa ukuler tapi ini docking antara obat atau legan dengan protein target nah itu mungkin akan saya tunjukkan sekilas jadi ini melupakan salah satu platform namanya SwissDock jadi saya bukan seller SwissDock hanya menunjukkan ini ada open source platform kemudian jika Bapak Ibu sekalian ingin mencintasi nanti bisa dicari di bagian about us mungkin biasanya ada link untuk bagaimana kita penelitian kita mau disubmit ke suatu jurnal pasti membutuhkan citasi metode yang kita kerjakan jadi dengan platform ini jadi kita bisa masukkan disini proteinnya misalnya HER2 kemudian disini apa namanya obat yang mau kita pakai misalnya obat-obat yang sudah di approve oleh FDA tapi belum pernah sama sekali dipakai untuk cancer misalnya contoh-contoh penelitian misalnya menggunakan paracetamol untuk obat cancer misalnya itu banyak sekali ini istilahnya namanya repurposing drug jadi obat yang misalnya paracetamol digunakan untuk menurunkan panas bagaimana ada penelitian yang membuktikan bahwa paracetamol ternyata bisa mencukai pertumbuhan dari sel kanker itu sendiri jadi salah satunya dengan platform doping ini kemudian baik ada sedikit warning seru dipercepat baik akan saya lanjutkan ke bagian bagian in vitro jadi ini merupakan in silico tadi atau lab digital yang sudah saya kerjakan kemudian ini merupakan in vitro tadi yang saya kerjakan hampir semuanya yang saya sampaikan di sini adalah metode atau assay yang berbasis pada image atau didapatkan data menggunakan mikroskop yang pertama ada western blotting assay untuk mendeteksi protein kemudian immunofluorescent staining assay wound healing assay migration dan thomasophia jadi ini funksional assay mungkin beberapa bapak ibu sekalian sudah familiar beberapa masih belum saya tidak akan menjelaskan detail tapi saya akan menjelaskan contoh hasilnya nah ini adalah contoh jika bapak ibu penelitian tentang kensur dan disitu fokusnya targeting terapi mencari protein maka western blotting assay ini biasanya paling banyak digunakan untuk membuktikan bahwa protein kita itu memiliki mekanisme tertentu regulasi di dalam sel kanker jadi akan tampak pita seperti ini jadi ini proteinnya ada disini jadi spesifik yang memiliki ukuran tertentu mungkin di jurnal-jurnal banyak bukan mungkin banyak jurnal yang mencaratkan western blotting assay ini untuk bisa accepted terutama di paper-paper yang menggunakan in vitro assay targeted terapi dan bidang onkologi kemudian ini adalah immunofluorescent staining assay jadi sel itu selain kita tahu bahwa sel mengekspresikan protein tertentu kita juga ingin mengetahui proteinnya itu ada di mana karena itu sangat penting proteinnya ada di membran sel ada di sitoplasma atau ada di inti nah ini contoh hasilnya yang saya katakan kemarin jadi yang berwarna biru ini inti kemudian bisa kita lihat bahwa ternyata proteinnya hampir ada di semua bagian sel jadi ini ini sel penuh kemudian ternyata yang paling banyak intensitasnya paling tinggi itu ada di bagian inti sel ini contoh dari immunofluor nainstaining kemudian juga yang lain adalah jadi ini sel kita tanam di plate kemudian platenya kita scratch kita bikin garis dengan ujung tip maka akan terbentuk gadis perininya wound healing assay ini fungsinya untuk mengetahui apakah treatment baik obat maupun treatment sesuatu modifikasi jin itu akan mempengaruhi kemampuan sel kanker ini untuk berpindah atau migrasi seperti yang kita tahu migrasi itu penting untuk proses terjadinya metastasis apalagi untuk breast cancer yang sudah mengalami metastasis itu dapat dikaturikan sebagai uncurable disease atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai saat ini jadi pengobatannya hanya paliatif untuk memperpanjang harapan hidup dan juga kualitas hidup kemudian migration assay hampir sama jadi datanya hampir semua image jadi disini yang biru biru ini adalah sel yang sudah diwarnai invasion dan migration kemudian juga ini fear assay jadi disini apa pentingnya tumor software yaitu mohon maaf bapak ibu saya boleh minum agak kering tenggorokan baik ini adalah tumor severe assay pentingnya apa jadi tumor severe itu untuk dia mengetahui apakah obat-obat yang kita gunakan atau treatment sel kanker itu mampu mensupres sel-sel atau cancer stem yang dia punya kemampuan untuk resisten terhadap kemoterapi jadi disini ada wild type yang kontrol kemudian saya menggunakan SICDH11 ternyata dapat disini terlihat ukurannya jadi membandingkan ukuran satu dengan kontrol dengan treatment ketika ukurannya berbeda seperti ini artinya treatment yang saya lakukan atau obat yang saya berikan itu mensupres populasi dari cancer stem cell itu sendiri kemudian kemudian melakukan kerjasama dengan Neuroboard ini untuk MyLab sebagai tele mikroskopi jadi seperti yang dijelaskan Bu Pinda tadi bahwa Neuroboard menyediakan platform tidak hanya storage seperti Google Drive tetapi tools-tools yang kita bisa gunakan untuk menganalisis data-data dari yang kita hasilkan dengan mikroskop binokuler untuk dijadikan data digital dan juga melakukan analisis di sini selain itu juga terdapat platform yang dia sifatnya sinkron jadi misalnya saya di rumah kemudian akan saya sesama peneliti dengan peneliti yang sama itu mengerjakan di lab kita bisa saling memberikan masukan ketika mengambil data dari mikroskop contohnya di sini seperti yang dijelaskan tadi ini contoh IHC saya kira sudah jelas yaitu kita bisa menggunakan tools di sini ada huruf A rectangle ini bisa menandai bagian mana yang dia positif bagian mana yang negatif ini contoh dari pewarnaan imunohistochemistry jadi dengan antibody Ki67 kemudian juga pada kali ini jadi saya memasukkan data dari tumor severe assay jadi tumor severe untuk analisinya itu butuh term atau tool yang bisa mengukur luas area dan diameter untuk kuantifikasi jadi membandingkan apakah tumor severe itu akan mengecil ataukah sama saja ketika kita berikan obat nah ini contohnya toolsnya disini dengan tools ini free hand ini kita bisa membuat garis sesuai dengan luas tumor severe ini kemudian nanti akan muncul disini ada ukurannya berapa mikrometer persegi berserta dengan diameternya kemudian yang lain adalah ini contoh colony formation assay jadi bagaimana obat atau treatment yang kita berikan itu mampu men-suppress proliferasi atau pembelahan sel kanker atau tidak nah tools disini dari my lab ini menawarkan tools manual content bisa kita hitung jadi kita gunakan ini manual content kemudian kita klik satu-satu sehingga nanti akan kelihatan jumlahnya ada berapa karena kalau tidak bisa kita tandai dengan menghitung mata berdasarkan ingatan nanti akan ada overloading atau error ketika mengurangi bisa lebih atau bisa kurang kemudian juga kita bisa mengundang tadi member peneliti kita tim penelitian kita jadi bisa menambahkan contohnya disini ada dua kemudian juga disini ini contoh yang tadi saya memasukkan beberapa data secara tidak sinkron jadi saya sudah punya data duluan kemudian saya masukkan di platform yang lain di tools yang lain dari MyLab ini itu bisa langsung jadi kita klik add file dari mikroskop kemudian kita koneksikan dengan komputer atau laptop kita maka itu langsung mengambil dari mikroskop langsung jadi tidak cuma analisis tapi juga bisa untuk mengambil data mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin ada Bapak Ibu sekalian nanti ada pertanyaan atau mungkin sharing mungkin pengalaman yang lebih expert lebih dari yang saya sampaikan mungkin kita bisa cerita disini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih wah ini lengkap sekali ya presentasinya saya juga baru lihat gambar-gambarnya yang tadi di awal tentang bagaimana cara kerjanya kanker kalau diserang satu ya kena semua yang masih konvensional sekarang seperti itu menarik sekali aplikasinya bisa masih jauh itu dan tadi bagus sekali untuk alternatif dari open source gitu ya untuk platform-platform data yang open source memang itu salah satu yang paling banyak dimanfaatkan gitu saat sekarang saya dengar beberapa kolega saya di laboratorium juga sekarang yang masih kerja di laboratorium menyelesaikan PhD masih bilang oh iya ini sekarang gak bisa kita ambil data kayak dulu lagi katanya gitu kan karena gak bisa akses buat kepasian dan lain sebagainya jadi ya memang itu salah satu alternatif menarik sekali terima kasih banyak dokter bagus atas penjelasannya Pak Wimba sudah siap untuk pertanyaan akan di jawab di akhir sesi ya gitu jadi monggo kalau ada pertanyaan boleh ditulis di Q&A kemudian bagi yang menonton via YouTube Live juga bisa bertanya di situ ini iya kameranya iya pakai kamera bahan soalnya ah oke ah oke baik kalau gitu saya serahkan ke Pak Wimba ya untuk materi berikutnya oke sebentar saya izin self screen baik oke 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 sudah tampak Pak ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya terima kasih atas undangannya kepada Nurabot kepada dokter Finda yang udah ngundang saya untuk sharing pada sore hari ini terkait dengan gimana sih praktikum di masa pandemi ini khususnya pada pendidikan vokasi saya rasa mungkin di antara partisipan di sini ada juga yang dosen gitu jadi mungkin nanti kita bisa sharing sharing-sharing juga gitu terkait dengan strateginya gimana dan kira-kira bagaimana kira-kira bagaimana nerabot bisa ngasih solusi nih gitu untuk 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 kami yang ada di bidang pendidikan vokasi dengan produknya gitu kalau di penelitian mungkin seperti yang tadi dokter bagus terangkan gitu ada banyak nih manfaat dari produk nerabot terutama karena banyak dihasilkan apa hasil-hasil hasil-hasil pemeriksaan dimana nanti butuh storage yang banyak juga gitu jadi benar-benar jelas nih di penelitian itu manfaatnya udah jelas gitu sedangkan mungkin untuk praktikum masih masih butuh sedikit banyaknya modifikasi penyesuaian sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu pada pendidikan vokasi oleh karena itu disini saya akan sharing supaya kita supaya bisa dapat insight rame-rame gitu bareng-bareng terkait dengan apa kebutuhan pendidikan vokasi terhadap terhadap tools-tools pembelajaran salah satunya produk dari nerabot ini mungkin saya spesifik karena saya dosen pro di teknologi laboratory medis saya akan spesifik bicara soal pendidikan teknologi laboratory medis atau disingkatnya PLM oke perkenalkan nama saya Wimba Widaklo di Nutanayo pendidikan saya saya D3 teknologi laboratory medis dari Poltekes Bandung kemudian saya melanjutkan D4 teknologi laboratory medis Poltekes Bandung jadi saya jalur murni darah murni produk dari pendidikan vokasi kemudian saya lompat ke bagian ke jalur akademik saya ambil S2 biomedical sciences di Master University Belanda mungkin saya mulai dari bicara soal pelayanan kesehatan dulu di undang-undang nomor 36 di pasal 5 setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan terjangkau kemudian pelayanan kesehatan pastinya harus bermutu harus berkualitas ada 3 pilar utama untuk menghasilkan mutu pelayanan kesehatan yang baik yang pertama dari pelayanannya sendiri itu harus baik gitu kemudian pelayanan ada hubungannya saling berkaitan dengan pendidikannya itu sendiri pendidikan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan terat kaitannya dengan profesi karena yang dihasilkan dari sekolah sekolah vokasi khususnya sekolah vokasi untuk mendidik tenaga kesehatan adalah profesi tenaga kesehatan itu sendiri jadi semuanya itu saling berkaitan dan setiap bidang ini harus punya standarnya sendiri pendidikan punya standarnya yang mungkin nanti tercantum di kurikulumnya kemudian di standar kebijakan dan lain sebagainya pelayanan punya standarnya sendiri SOP-SOP-nya dan profesi juga punya standarnya sendiri dan dan tidak terlepas dari kode etik dalam bekerja kemudian ada kualifikasi tenaga di bidang kesehatan ini menurut undang-undang nomor 36 tahun 2014 lagi gitu tapi di pasal yang beda tenaga kesehatan itu kualifikasi minimumnya harus D3 jadi kalau disebut tenaga kesehatan itu kalau minimum D3 kalau masih SMA kan masih ada tuh SMA-SMA perawatan atau SMK farmasi gitu itu gak bisa disebut tenaga kesehatan nah kecuali tenaga medis tenaga medis tenaga medis itu bagian dari tenaga kesehatan tenaga medis di sini adalah dokter kalau dokter kan pendidikannya adalah S1 kedokteran plus profesi dokter itu sendiri gitu sedangkan di luar di luar dokter tenaga kesehatan di luar dokter tenaga kesehatan di luar tenaga medis itu minimum harus D3 itu syaratnya sedangkan ada lagi nih asisten tenaga kesehatan kalau ini yang kualifikasi minimumnya adalah SMAK atau SMK bidang kesehatan dan dia itu hanya sebagai asisten dan harus bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan gitu jadi somehow di sini ada kontradiktif ya tenaga kesehatan itu minimal D3 dari Kemenkes itu semua sekolah semua sekolah kesehatan Kemenkes diregulasi harus D3 jadi udah gak ada nih sekolah di bawah Kemenkes dan Kemen Dikbud eh enggak Kemen Dikbud masih ada di Kemenkes itu semuanya udah minimal D3 tapi Kemen Dikbud sendiri masih mengeluarkan izin untuk SMK-SMK bidang kesehatan gitu jadi itu somehow agak kontradiktif gitu tapi pasarnya ada marketnya ada untuk SMK-SMK kesehatan ini tapi ya wawonannya pastinya terbatas kemudian tenaga kesehatan itu ada banyak penerbukannya ada banyak seperti saya sebutkan kalau tenaga badis tadi dokter tenaga ahli teknologi labu-mmedis atau disingkatnya APLM itu masuk ke dalam tenaga teknik biomedika gitu termasuk nanti di dalam tenaga teknik biomedika ini juga ada ahli elektromedis gitu kalau dulu ahli teknologi elektromedis atau ATLM disebutnya analis kesehatan cuma sekarang kita ganti terminologi mengikuti terminologi internasional yaitu medical laboratory technologies kemudian ruang lingkup pekerjaan ATLM itu adalah analisis cairan dan jaringan tubuh manusia ini adalah kompetensi cairan itu termasuk di dalamnya ada darah ada urin kemudian ada ada cairan ada pelera cairan paru-paru ada cairan otak gitu dan lain sebagainya termasuk ada sperma juga dan juga jaringan tubuh manusia yang mana ini tuh nanti di apa dijabarkan di mata kuliah-mata kuliah contohnya ada kimia klinik hematologi sitohistoteknologi dan lain sebagainya dari sini nanti seorang ATLM akan bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan baik yang primer sekunder maupun tersier di bidang-bidang ini termasuk di dalamnya ada riset medik juga dan juga forensik nah skrup pekerjaannya itu ada di laboratorium kalau non-fas yang kes artinya bekerja di bidang kebijakan misalnya di dinas kesehatan dan lain sebagainya kemudian pada laboratorium patologi klinik atau laboratorium klinik ini ada tiga proses utama yang harus dilalui mulai dari sampel masuk sampai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dikeluarkan ada tahap pre-analitik di dalamnya ada identifikasi pasien kemudian ada pengambilan sampel kemudian ada transport spesimen kemudian ada persiapan sampel kemudian ada tahap analitik itu di dalamnya ada proses QC juga ada proses pemeriksaannya ada kalibrasi metode analisi sampel dan lain sebagainya sedangkan pos analitik itu lebih ke arah memonitor kualitas kemudian memverifikasi hasilnya dan mengaporkannya ke pasien dan juga ke user yaitu dokter yang meminta pemeriksaan laboratorium kemudian siapa yang menjalankan fungsi laboratorium klinik jadi laboratorium klinik itu ada di mana-mana laboratorium klinik itu ada di rumah sakit itu pasti ada kemudian di puskesmas misalnya ada klinik pun sebagian ada yang punya laboratorium walaupun ada juga yang tidak kemudian ada juga laboratorium yang berdiri sendiri baik itu punya pemerintah ataupun milik swasta kemudian ada dua pekerjaan utama di dalam sebuah laboratorium klinik ada pekerjaan analitik ada pekerjaan klinis nah pekerjaan analitik dan pekerjaan klinis itu harus dua-duanya harus divalidasi validasi analitik itu pekerjaannya ATLM sedangkan validasi klinik itu pekerjaannya dokter spesialis patologi klinik jadi laboratorium klinik itu selalu dipimpin bukan dipimpin penanggung jawabnya harus dokter spesialis patologi klinik karena hasil hasil pemeriksaan laboratorium harus disesuaikan dengan diagnosis diagnosis dari dokter pemeriksa jadi tugas tupoksinya beda kemudian ini adalah jenjang pendidikan ATLM dulu masih SMK sekarang masih ada juga SMK-nya kemudian D3 yang tugas sebagai teknisi kemudian D4 ada teknisi ahli jadi dia lebih ke pemeriksaan yang lebih kompleks dan juga hal yang bersifat manajemen selama ini teknologi elektromedis itu masih ada di jenjang D4 jadi belum ada S2-nya belum ada S3-nya jadi profesinya masih 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 terus masih terus apa ya ibaratnya merangkak gitu ya beda sama beda sama profesi perawat yang sudah ada sampai S3-nya beda sama farmasi yang sudah ada sampai S3-nya sedangkan untuk teknologi elektromedis sendiri itu masih sampai di B4 dan belum ada profesinya dan belum ada S2 terapannya kemudian seperti tadi saya sebutkan tadi nanti ada bagian administrasi itu biasanya asisten kemudian plebotomis itu yang petugas pengambil pengambil darah kemudian teknisi ini biasanya yang D3 kemudian supervisor ini yang D4 dan harusnya ada jenjang selanjutnya yang memang spesifik bisa menjadi manager atau konsultan analitik sedangkan dokter spesialis di atas spesialis patologi klinik spesialis patologi anatomi atau spesialis mikrobiologi klinik dia bertugas sebagai konsultan klinis kemudian bagaimana pendidikan TLM di Indonesia jadi jumlah sekolah teknologi laburomedis di Indonesia itu ada 115 sekolah Prodide 3 ada 80 sekolah Prodide 4 ada 34 S1 nya ada 1 S2 nya ada 1 kalau gak salah ini di Unimus di Semarang Muhammadiyah Semarang cuma ini mungkin masih apa ya masih jadi pertanyaan karena yang di yang yang di apa ya yang diakui sebagai ATLM itu lulusan D3 dan D4 tapi tidak dengan S1 dan S2 itu belum kemudian jumlah lulusan di tahun 2020 ada sebanyak 5.502 orang di Prodide 3 sedangkan di Prodide 4 ada 974 dan akreditasi A nya masih sedikit ada 5 yang akreditasinya A dan yang akreditasinya D3 dan D4 masing-masing 5 sedangkan sisanya rata-rata di B dan di C hal ini terjadi karena sekolah-sekolah di bawah sekolah-sekolah TLM biasanya ada di bawah Poltekes Poltekes di bawah Kemenkes dan dulu itu akreditasinya di bawah badan TPSDM tapi tidak di bawahnya Dikti jadi dia harus berubah format akreditasinya oleh karena itu rata-rata itu masih jarang yang dapat A kemudian ini jenjang pendidikannya sampai sekarang masih di sarjana terapan sarjana sainsnya belum ada sudah ada tapi masih satu dan mungkin masih tahap trial and error juga kemudian magisternya juga masih di tahap karena masih baru jadi masih nanti masih test the water juga kemudian seperti tadi secara teknis nanti jadi konsultan validator dan verifikator secara keilmuan nanti di bidang-bidang ini bisa ada spesialisasinya ada subspesialisinya juga kemudian kemudian managerial kebijakan pendidikan tinggi ini saya sebenarnya agak gagli ya pakai era revolusi industri ini karena overuse tapi ya ini saya harus sampaikan ya karena ini dari Kemendikbud sendiri ada tiga literasi baru ada digital ada teknologi dan ada human-nya itu mahasiswa harus harus paham kemudian termasuk kegiatan ekstrakulik di bidang pengembangan kepimpinan dan bagaimana bisa bekerja dalam tim termasuk adalah entrepreneurship dan juga internship dan perguruan tinggi itu harus selalu bisa menyesuaikan dengan zaman karena zaman terus maju teknologi juga harus maju jangan sampai kurikulumnya masih jadul disini mungkin jadi ada tantangan sendiri dan problem sendiri di perguruan tinggi yang itu mungkin problem di mana-mana kemudian yang terakhir internasionalisasi dan konektivitas untuk pendidikan TLM sendiri revitalisasi bagaimana caranya menguatkan kurikulum pendidikan future skill-nya apa termasuk misalnya nanti ada data science atau bioinformatik yang sekarang belum diajarkan pada kurikulum kami kemudian metode pembelajaran berbasis IT kemudian kemitraan dan kolaborasi dengan industri kemudian pengembangan pusat unggulan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dan penelaga pendidik dan juga sertifikasi kompetensi lulusan dan supaya kalau bisa sertifikasi kompetensinya bersifat internasional supaya lulusannya bisa semua lulusan TLM di Indonesia bisa bekerja di luar negeri dan ini PR-nya masih sangat amat banyak nah nerabot dalam bidang ini nih dalam bidang patologi klinis dan di pendidikan TLM bisa ambil bagian di sini bisa ambil bagian dan mau ambil bagian di mana dan saya rasa saya rasa ada ada celah yang sangat besar di soal pengembangan metode pembelajaran berbasis IT kemudian saya mau bicara spesifik soal praktikum di masa pandemi jadi saya mau bicara tantangan pembelajaran online salah spesifik itu kami punya tantangan di metode pembelajaran karena biasanya metodenya adalah tatap muka gitu mau itu teori maupun praktikum ini tiba-tiba jadi harus online gitu dan memanage pembelajaran online itu sangat amat tidak mudah gitu mungkin kelihatannya wah enak ya tinggal online tinggal kita bikin slide terus kita share gitu tapi tapi di sini artinya kita harus memikirkan presensinya seperti apa kemudian kalau ada pre-test seperti apa post-testnya seperti apa kalau ujian seperti apa dan itu tuh butuh metodenya sendiri gitu apakah metodenya nanti flip learning atau problem based learning dan lain sebagainya kemudian ada sumber daya manusia nah SDM di sini artinya dosen-dosen dan laboran sebagai tenaga pendidik itu harus bisa bisa adaptif gitu sedangkan sumber daya dosen itu rata-rata kalau yang saya amati ada di kisaran usia lima puluhan gitu empat puluhan lima puluhan dan bagi bapak-bapak ibu-ibu dengan usia yang lanjut itu bukan hal yang mudah gitu untuk bisa beradaptasi di situasi seperti ini dengan semuanya serba digital gitu apa udah alhamdulillah banget kalau mau belajar gitu mau belajar aja itu udah alhamdulillah gitu dosen-dosen itu gitu gitu dan pastinya butuh proses gitu kemudian tools tools disini terkait dengan medianya apa misalnya kayak misalnya mau mengajar apakah pakai zoom apakah pakai google meet gitu nanti kalau pakai zoom artinya institusi harus beli yang premium misalnya artinya nanti harus ada anggaran yang anggaran yang dikeluarkan gitu jadi ada di pembelian online ini terus termasuk tools misalnya toolsnya presensi online misalnya presensi online gimana apakah pakai google form gitu nanti gimana ekstrak datanya gitu untuk data jadi dan itu banyak terjadi pasti banyak terjadi apa banyak terjadi institusi pendidikan itu belum punya tools untuk presensi online IT IT yang lengkap IT yang bagus itu banyak yang masih masih lacking gitu masih kekurangan gitu kemudian sistem sistem sistemnya sendiri artinya kalau bicara sistem metode sumber daya dan toolsnya itu harus saling synchronize harus bisa sinkron gitu satu sama lain jangan sampai misalnya metodenya siap toolsnya siap tapi SDMnya nggak siap ya nggak bisa pada akhirnya nah gimana caranya sistem ini bisa berjalan dengan baik gitu kemudian terkait dengan praktikum online bedanya fokasi dan pendidikan akademik yang S1 fokasi itu biasanya dibagi jadi ada D3 kalau tingkat jadi gini kalau pendidikan fokasi itu kalau di tingkat sekolah menengah itu kalau jalur akademik itu SMA kalau fokasi itu SMK gitu kemudian kalau di tingkat perhubungan tinggi fokasi itu jenjangnya D3 dan D4 atau sekarang bukan D4 sebutannya sekarang sebutannya sarjana terapan gitu sedangkan di akademik itu jenjangnya S1 gitu kalau S2 S3 itu jenjangnya akademik jadi harusnya kalau orang fokasi itu harusnya lanjutnya bisa lanjut ke S2 biasa jenjang akademik bisa lompat atau bisa juga masuk bisa juga masuk ke S2 terapan nah disini problemnya lagi di Indonesia S2 terapan itu masih sangat amat jarang gitu kalau di Belanda biasanya kalau S2 terapan itu gak bisa masuk S3 jadi cuma mentok sampai S2 terapan aja gitu jadi kalau dia mau tapi kalau kalau dia mau ke S3 dia harus ambil dulu S2 yang biasa yang bidang akademik gitu sama aja kayak dokter dokter itu kalau dia ambil spesialis artinya dia masuk lompatnya ke fokasi pendidikan spesialis dokter itu ranahnya ranah fokasi gitu bukan akademik gitu makanya apa tidak tidak disetarakan dengan S2 pendidikan spesialis gitu jadi kalau dokter mau ke S2 eh ke S3 dia harus ambil S2 dulu gitu kemudian oke di fokasi sendiri oh ya sorry tadi saya backgroundnya dulu ya kemudian di fokasi sendiri bedanya apa dengan yang akademik di fokasi sendiri kami apa aturannya tadi saya ini ya tadi saya nggak masukkan tapi fokasi itu lebih fokus karena skill gitu oleh karena itu konsekuensinya adalah praktikum porsi praktikumnya lebih banyak daripada pendidikan yang sifatnya akademik misalnya kayak S1 gitu di di fokasi itu praktikumnya bisa sampai 60% sedangkan teorinya itu 40% gitu sedangkan di S1 mungkin praktikumnya mungkin ada di angka 30% sedangkan teorinya ada di 70% makanya kelabakan nih gitu ketika praktikum online itu gimana gitu sedangkan harus skill skill yang harus diasah gitu kalau teori mungkin masih bisa online tapi kalau praktikum kan ada keterlibatan tangan di sana gitu jadi biasanya pada akhirnya apalagi walaupun pandemi harus mengandalkan video pembelajaran gitu ini problem lagi buat institusi yang belum pernah membuat video pembelajaran artinya harus ngambil di Youtube dan gak semua ada di Youtube gitu dan Youtube kan buatan orang lain jadi belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita gitu sedangkan membuat video pembelajaran lagi butuh effort lagi artinya ya harus ada kamera yang proper pencahayaan yang proper dan lain sebagainya gitu kemudian mengandalkan penugasan pada akhirnya penugasan misalnya cari misalnya dasar teori atau SOP tentang pemeriksaan A, B, C, D gitu kemudian baca soal spesifikasi klinisnya spesifikasi analitiknya dan lain sebagainya kemudian ini praktikum online ini ini dilakukan ketika awal-awal pandemi di semester pandemi dan kompetensinya pasti menurun semua ya pasti di seluruh dunia kompetensi mahasiswa pasti menurun gitu termasuk di pendidikan vokasi gitu nah setelah pandemi berjalan karena dirasa praktikum online itu tidak cukup efektif akhirnya dilakukan praktikum offline tapi materinya dipadatkan gitu materinya dipadatkan kemudian problemnya ini jadi problemnya lagi materi yang diajarkan terbatas gitu karena dipadatkan jadi misalnya dalam satu semester itu harusnya ada sekitar 14 pertemuan itu 14 pertemuan ini harus dipadatkan jadi 7 gitu artinya materi yang dipraktikum dipraktekkan itu berdasarkan prioritas aja jadi ada yang ada praktek-praktek yang missing gitu yang hanya pakai online gitu kemudian waktu pengajaran dosan lebih lama karena satu kelas harus dibagi jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi yang artinya durasi ngajarnya jadi secara kuantitas jadi lebih banyak karena gimana caranya di lab itu tidak padat gitu karena harus jaga jarak dan lain sebagainya kemudian pada TLM ini praktikum yang menggunakan mikroskop adalah mata kuliah-mata kuliah ini bakteriologi nanti ada cabangnya ada bakteriologi dasar bakteriologi air makanan dan minuman hematologi nanti ada hematologi 1 hematologi 2 hematologi 3 parasitologi nanti cabangnya ada entomologi kemudian ada protozoologi kemudian ada helminthologi kemudian sitohistoteknologi virologi dan kimia klinik kimia klinik ini khususnya ke urinalisis gitu urinalisis dan spesimen yang berbentuk liquid kemudian ini contohnya misalnya kita biasanya pada akhirnya harus menggunakan atlas atlas hematologi atau atlas bakteriologi untuk ngajarin oh ini sel apa ini sel apa gitu tapi kan sifatnya tidak interaktif ya tidak interaktif dan artinya itu kita mengandalkan willingness dari mahasiswa untuk bisa belajar secara mandiri secara independen gitu ya ini contohnya apa untuk hematologi kita lihat sal-sal darah baik yang sifatnya fisiologis yang normal ataupun yang patologis juga kemudian ini 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 cairan apa cervix gitu preparat dari cairan cervix gitu untuk lihat untuk lihat apa yang terjadi dengan sel-sel gitu dari sampel cairan cervix mungkin sekian terima kasih saya kembalikan kepada dokter Finda terima kasih banyak Pak Winda atas sharingnya menarik sekali saya banyak yang belum pernah dengar sebenarnya terutama tentang pendidikan jalurnya skupnya ternyata detail sekali ya dan karena saya dari jalur akademik gitu ya itu semua itu opsional saya backgroundnya biologi kebetulan itu semua itu opsional dan cukup terbatas di mataku sebagai matakuliah gitu tapi tidak ada tuntutan untuk nantinya akan berpergi di rumah sakit betul-betul pegang sampel makanya tadi di awal saya sempat bilang gitu ya terkait gap dan betul gapnya bukan cuma di Indonesia gapnya itu jadi di dunia dan menarik untuk melihat keluar dari ini semua itu nanti kita jadi sosial yang seperti apa sih itu menurut saya apa ya filosofikal ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk bisa mungkin para panelis bisa ikutan menjawab kalau saya boleh saya mau memulai dari pertanyaan yang pertama itu selamat sore apakah nantinya proses diskusi kolaborasi dalam MyLab dapat diatur agar restricted akses untuk user jawabannya adalah ya jadi konsep dari platform MyLab itu sendiri ditentukan oleh admin dalam tim misalkan adminnya dosen Pak Wimba nanti Pak Wimba yang pilih siapa-siapa saja yang bisa masuk untuk mengakses materi yang beliau upload misalkan di proyek mata kuliahnya katakanlah proyek imunologi asistennya ABC mahasiswanya A sampai Z nanti admin ini yang membatasi siapa yang boleh masuk siapa yang tidak diundang ibaratnya dan untuk masalah sustainability juga admin ini jadinya katakanlah ini dosen biasanya kan mata kuliah itu dirius materinya untuk angkatan berikutnya untuk yang ini bisa dihancurkan dulu atau dihapus atau dibuat pulang organisasinya bisa dilakukan kapanpun admin mau intinya apakah proyek ini hanya untuk 6 bulan 1 semester pertama nanti diganti lagi proyeknya orang yang keluar masuk diganti lagi siapa saja yang masuk ke dalam timnya siapa saja yang dikeluarkan itu full kendali admin dan informasinya tentu saja terbatas dalam tim dan sebagai tambahan untuk sistem keamanan dari Neurabot itu jadi semua data sebelum di-upload itu sudah harus lulus ethical clearance jadi itu full tanggung jawab user untuk memastikan bahwa datanya sudah memenuhi syarat kode etik yang berlaku di bidang masing-masing kemudian kita menerapkan sistem TLS 1.3 untuk enskripsi data untuk memastikan data yang di-upload ter-enskripsi dan data center kita ada di Indonesia kemudian kita menerapkan sertifikat yang namanya HIPAA HIPAA ini kepanjangannya bentar saya lihat dulu kepanjangannya oke kepanjangannya ini Health Insurance Portability and Accountability Act gitu ya nah kita menerapkan sertifikasi HIPAA dan dalam khususnya orang-orang atau peneliti-peneliti atau laboratorium mungkin dalam kasus analis gitu ya itu kan biasa datanya data dari manusia data spesimen dari manusia nah dalam kasus seperti itu kita tidak masukkan identitas pemilik data dalam artian dari pasien yang namanya siapa gitu itu kita tidak masukkan untuk menjamin privacy jadi sekilas tentang keamanan karena pertanyaannya terkait dengan akses gitu dan restriksi jadi ya ini terrestriksi untuk user jadi jangan khawatir nah ada pertanyaan kedua ini untuk Pak Wimba gitu ya bagaimana dengan tugas akhir atau skripsi mahasiswa fokasi apakah terdapat perubahan pada bidang riset karena pandemik karena sepertahuan saya sekolah fokasi terdiri dari 60% praktiko 40% teori terima kasih mungkin boleh dijawab dulu sebelum kita berlanjut oke terima kasih pertanyaannya kepada Bu Uki jadi kalau tugas akhir itu di D3 dan D4 itu ada jadi kalau di kami Polteca Sanjung Karang ada dua Prodi yaitu ada Prodi D3 TLM dan Prodi D4 TLM untuk tugas akhir D3 itu namanya karya tulis ilmiah atau KTI dan untuk yang D4 atau saya yang tetapan itu tugas akhirnya skripsi gitu nah biasanya kalau pada situasi normal mahasiswa itu opsinya adalah mereka melakukan pekerjaan lab gitu artinya mereka menghasilkan data primer gitu opsi kedua adalah mereka menggunakan data sekunder dari laboratorium klinik yang beroperasi dari laboratorium klinik swasta misalnya atau dari rumah sakit atau dari puskesmas gitu nah tapi di masa pandemi ini kami kami membatasi membatasi opsi gitu membatasi opsi jadi untuk untuk pekerjaan laboratorium tidak boleh menggunakan sampel klinis gitu jadi hanya boleh menggunakan sampel dari lingkungan misalnya mereka memeriksa bakteri pada air misalnya bakteri pada air minuman misalnya di daerah mana gitu kayak sampel-sampel makanan atau sampel kosmetik gitu mereka mau uji secara toksikologi itu mereka bisa tapi kalau yang menggunakan sampel klinis tidak kami izinkan dan juga penggunaan data sekunder yang harus diambil di rumah sakit atau puskesmas juga tidak kami izinkan karena itu adalah wilayah yang cukup beresiko gitu untuk kita terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini gitu akhirnya banyak anak-anak banyak mahasiswa yang kami sarankan untuk melakukan penelitian studi pustaka gitu jadi mereka ya artinya mereka membaca banyak literatur dan ibaratnya merangkumnya gitu walaupun sebenarnya studi pustaka ini hal yang berat ya gitu untuk tingkat S1 gitu karena karena sebenarnya butuh metode ada metodologi tersendiri gitu yang berbeda dengan kita menghasilkan data primer atau menggunakan data sekunder gitu tapi itu adalah opsi terbaiknya gitu opsi terbaiknya mereka melakukan studi pustaka sesuai dengan topik yang mereka minati gitu mungkin semoga bisa menjawab oke pertanyaan yang berikutnya ini ada untuk dokter bagus dan disini sepertinya dokter bagus lagi mengatik jawabannya gitu mungkin sambil menunggu saya akan menjawab pertanyaan yang ada di youtube karena kita juga live ya di youtube sebentar saya baca dulu pertanyaannya pertanyaannya adalah apakah my lab sudah ada use case di laboratorium farmasi jawabannya pada saat ini tadi di slide saya sepintas kali kecil memang kami sedang bekerja sama dengan perusahaan farmasi yang cukup besar gitu ya yaitu merk MSD dan disini kami perannya adalah memberi platform gitu atau memfasilitasi ujian dan workshop untuk patolog yang kebetulan memang di diorganisir oleh mereka gitu jadi itu kita juga terlibat sama dengan pada proses pengembangan untuk analisis flow sitometri gitu itu sedikit gambaran ongoing project lah ke arah farmastical atau laboratorium formasi gitu ya kemudian jawaban untuk pertanyaan untuk dokter bagus sudah dijawab oke mohon izin untuk menjelaskan oke silahkan silahkan baik terima kasih atas pertanyaan dari dokter marina jadi memang untuk NCBI ini secara umum satu website jadi menyediakan banyak sekali informasi bioteknologi jadi tidak cuman geo gene expression on embus tetapi banyak juga informasi seperti sekuen genome kemudian mRNA jadi istilahnya banyak sekali tool yang ada disitu jadi sudah saya kirimkan linknya bila ibu sudah mencoba untuk membuka maka disitu bisa dilihat bahwa koleksi dari NCBA itu ada bio collection bio project bio sample kemudian ada juga gene genome jadi memang banyak sekali jadi dari banyak ini yang saya tunjukkan GO ini memang disebut dengan tadi istilahnya big data kemudian big data itu bukan cuman user bisa mendownload tetapi kita bisa menyumbang untuk istilahnya berbagi berbagi data yang kita miliki sebagai open source data jadi ada yang menyumbang ada yang mengambil istilahnya seperti itu jadi mungkin penilisannya itu saja untuk pertanyaan tadi jadi singkat saja baik kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Wimba ya boleh di oke pertanyaannya Dr. Marina apakah pendidikan vokasi bisa langsung ke jajang D4 tanpa mengambil jajang D3 kalau dulu tidak bisa jadi belum kalau waktu zaman saya tidak bisa jadi harus D3 dulu baru ambil D4 jadi programnya alih jajang gitu tapi kalau sekarang sudah ada program D4 yang reguler jadi dari SMA bisa langsung D4 itu tanpa harus ke D3 dulu seperti itu tapi program alih jajang tetap ada untuk untuk orang-orang yang ingin dari D3 ke D4 itu masih dibuka di beberapa kampus seperti itu oke pertanyaan berikutnya oke ini terkait follow up dari pertanyaan pertama yang tadi saya jelaskan ya terkait proses diskusi yang direkot dalam database jadi yang terjadi komunikasi di dalam tim itu hanya tim yang bisa mengaktes gitu karena tadi saya bilang semuanya itu sentralnya pada admin di tim ini gitu apabila adminnya kebetulan memang mengizinkan oh iya saya mengizinkan kebetulan mungkin itu penelitian kolaborasi gitu dan diizinkan diizinkan member dari NERABOT untuk masuk ya maka kita bisa lihat gitu percakapan anotasi tapi kalau opsi dari admin untuk tidak itu bisa gitu jadi data security cukup terjaga gitu ya apalagi kalau memang proyek-proyek yang tidak kolaborasi dengan dengan NERABOT gitu kan hanya sebagai user gitu ya jadi saya harap itu menjawab dan ada pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya apakah sudah dibalas oleh dokter Bagus jadi follow up mungkin ya baik terima kasih mungkin ini tadi kelanjutan pertanyaan saya buka dulu ya dokter Marina mungkin bisa konfirmasi langsung mungkin langsung bicara boleh gak ini bu ini bisa gak langsung kurang kurang tahu mungkin admin cara apakah apakah atendif punya akses untuk bicara langsung halo admin dokter Marina apakah bisa mengaktifkan mikrofonnya sepertinya belum ada reson baik mungkin saya jelaskan ya jadi di sini jadi NCBI itu memang biasanya digunakan untuk mencari jurnal karena biasanya ketika kuliah kemudian resen memberikan metode-metode untuk mencari literatur itu menggunakan NCBI tapi kembali lagi bahwa NCBI itu tidak hanya literatur atau jurnal buku bahkan tadi seperti yang saya bilang bahwa bisa digunakan untuk mencari gen genome sequencing genome artinya whole genome dari suatu organisme jadi tidak hanya manusia bahkan sampai bakteri kemudian parasit kemudian juga hewan itu ada semuanya ada di situ jadi sangat banyak sekali pilihannya tergantung kebutuhan kita itu mau mengakses yang mana bahkan untuk misalnya penelitian yang menggunakan PCR misalnya RTQ PCR atau yang lain-lain bisa mendesain primer menggunakan tools yang ada di NCBI ini jadi ya jadi memang ini satu website tapi fungsinya ribuan jadi mungkin satu tahun belum tentu bisa menggunakan semua tools yang ada di sini bahkan mungkin ada yang belum tahu bahkan bagi saya tools yang lain pun belum tentu belum familiar jadi masih hanya beberapa tahun mungkin itu sedikit semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Marino terima kasih ternyata tidak bisa tidak bisa Dr. Bagus sepertinya atendi settingannya memang gak gak ada mic kali ya karena setahu saya kadang settingannya seperti itu dan karena kita sudah cukup molor juga gitu ya dari schedule sebelumnya jadi mungkin untuk kesempatan ini saya akan akhiri dulu dan harapannya rekan-rekan yang hari ini hadir punya kontak dari tim kami gitu ya mungkin untuk langsung tanya jawab dokter bagus boleh gak gitu misalkan nanti di app di link in apa dimana sama Pak Wimba gitu untuk tanya jawab mungkin kalau ada teman-teman yang masih penasaran atau ada pertanyaan atau sharing gitu kayak Pak Wimba gimana nih mahasiswa saya juga gitu kan di saat seperti ini yang paling tepat memang saling support ya dan harapannya hari ini adalah kita tahu bahwa saat ini kita awalnya dipaksa untuk beradaptasi kalau saya tadi boleh ambil kata-kata dari Pak Wimba kita dipaksa untuk beradaptasi yang tadinya biasa ke lab basah seperti dokter bagus harus dipaksa bukan dipaksa ya putar otak gitu kan mencari-cari alternatif gimana supaya kita bisa tetap tidak berhenti gitu intinya kan untuk saat ini kita jangan berhenti tapi mungkin kalau secara global ada penurunan kualitas bagaimana caranya dari apa yang kita punya apa yang bisa kita lakukan itu kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya kekurangan ini gap ini bisa bisa di bisa di bisa di dikurangi imbasnya untuk ke mahasiswa apalagi generasi yang memang satu tahun persis ya kita lagi anniversary gini ya satu tahun belajar daring gitu dan sebelumnya saya terima kasih juga sebelum saya tutup terima kasih untuk para pembicara atas waktunya atas ilmunya banyak sekali yang oh ini ada alamatnya ya dokter bagus monggo teman-teman bisa kalau ada Q&A sendiri dengan dokter bagus penasaran gitu monggo di kontak dan untuk yang penasaran juga dengan demonya Neurabot dan karena kita punya free 3GB boleh dihubungi tim kami untuk follow up lebih jauh terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir berpartisipasi semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat sekian dari kami selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih semuanya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa